Halo welcome back to my channel apakah saat ini temen-temen bingung aku pengen mulai channel aku pengen bikin konten entah di YouTube atau mungkin di tiktok atau mungkin di Instagram kalau misalkan kita mau buat suatu channel atau kita membuat suatu akun kan kita mesti expert di suatu bidang nih sehingga ya nggak kemana-mana gitu Nah terus udah itu mungkin saat ini temen-temen bingung aku mau bikin konten apa ya yang sesuai yang cocok sama aku ngerasa kayak konten A nggak cocok konten B nggak cocok atau mungkin aku ngerasa konten A oke aku suka tapi gimana ya aku harus bikinnya konten B juga gimana ya nanti ke depan mau diarahin kemana ya Nah kalau teman-teman awal membuat konten pasti punya banyak banget pikiran yang seperti itu karena kenapa dulu juga waktu aku pertama kali bikin konten kan punya pikiran seperti itu kalau bisa bikin ini ada yang nonton nggak ya kalau bisa bikin ini kayaknya susah sih tapi kayaknya banyak yang nonton kalau misalnya bikin ini harus pd tampil di depan umum tapi kayaknya aku nggak expert sih kayak banyak banget pertimbangannya Nah setiap konten yang teman-teman buat itu pasti ada sisi positif ada sisi negatifnya juga Nah terus apa yang harus dilakukan yang pertama adalah teman-teman enggak usah kebanyakan mikir kenapa karena konten itu akan selalu berubah sesuai dengan kondisinya nanti ya karena kenapa kan banyak konten yang tiba-tiba viral nih terus udah itu udah ngikutin konten viral yang artinya konten itu nggak mesti harus sama terus kayak gitu Nah teman-teman bisa ngevaluasi seiring berjalannya waktu jadi kalau misalnya teman-teman nggak pernah memulai bikin konten nggak pernah nge-upload teman-teman nggak pernah tahu yang salah yang mana yang harus diperbaiki yang mana yang konten yang berpotensi yang mana yang nggak berpotensi yang gimana Nah jadi di awal aku membuat konten di video pertama waktu aku bingung kalau misalnya aku bikin konten kira-kira yang cocok sama aku apa ya terus waktu itu lagi jaman-jamannya konten tutorial kayak misal tutorial apa motor vlog tutorial foto kayak gitu dan aku merasa aku nggak expert di situ sih terus udah itu aku juga nggak punya peralatan dan aku mikir apa ya yang bisa aku lakukan nah kebetulan aku punya HP HP Android low-end terus udah itu eh yang aku pikir aku bisa dan teman-temanku banyak nanya adalah soal beasiswa karena waktu S1 aku menerima beasiswa dan lumayan banyak orang yang tanya masa penasaran pengen tahu kan nanya-nanya terus aku mikir kalau aku balesin ceritanya seorang satu persatu Kenapa nggak sekalian aku buat video aja aku buat channel aja akhirnya aku bikin video video pertama habis itu buat video kedua buat video ketiga dan seterusnya sampai setelah sekitar dua puluhan video Nah di YouTube ini kan kita ada analitik ya di situ kita bisa tahu video mana sih yang paling banyak ditonton video mana interaksi yang paling banyak video mana yang berpotensi Nah di situ aku bisa lihat Oh ternyata kalau video yang ini dia lebih banyak ditonton nih video yang B ini nggak terlalu banyak terus udah itu kalau video C ini yang nontonnya lumayan sih tapi interaksinya juga banyak nah disitu aku bisa tahu Oh kalau misalnya seperti ini berarti dari segi penontonku mereka sukanya konten ini nah disitu aku baru bisa menentukan Oh yang bagus adalah yang ini berarti kedepan aku harus lebih banyak membuat video dengan konten seperti itu Nah kalau misalnya dulu aku nggak pernah mulai aku nggak pernah tahu dong yang paling bagus itu kontennya yang mana jadi kalau misalnya sekarang teman-teman bingung mau buat konten apa bisa mulai dengan membuat konten yang teman-teman paling bisa paling sedikit effortnya paling nggak usah mikir banyak deh atau kalau nggak misalnya editingnya paling sedikit yang paling simpel dulu aja deh yang bisa teman-teman buat nanti setelah ngapot video pertama pasti awal buat video atau teman-teman sebentar-bentar lihat analitik udah berapa yang nonton ya Oh baru satu orang lihat lagi udah dua orang kayak gitu terus kayak gitu karena kenapa pertama aku buat video juga kayak gitu Oh masih nol yang nonton terus itu besoknya masih nol juga tapi sekarang akhirnya video yang dulu aku liatin saat setiap 10 menit sekali kayaknya sekarang itu viewsnya udah sampai 4.000 4.000 views gitu dengan 2000 jam tayang lumayan kan jadi kalau misalnya ada orang yang tanya sebenarnya aku dulu tipsnya kayak gimana aku nggak ada tips sama sekali jadi yang aku lakukan adalah aku melakukan aku bisa dan aku berjalan aja di saat orang lain ngasih mikir ya I'm working on the other while the other is thinking jadi waktu aku mulai channel pertama kali itu banyak banget orang yang komen kamu tuh harusnya gini nih harusnya pakai mic ini nih harusnya kamu pencahayaan kayak gini ngeditnya begini-begini banyak banget orang yang kayak ngasih tahu lah harus kayak gini harus kayak gini dan aku ngerasa waktu itu ngedown sih lumayan karena aku nggak punya skill tersebut kalau misalnya aku harus membuat suatu cek suatu video pertama itu harusnya sempurna mungkin baru aku upload aku nggak mungkin ngepload-ngepload terus udah itu ya banyak aja orang yang komen yang mungkin ya teman-teman ngerasa nih kalau misalnya ngepload video pertama ada orang yang toxicnya kelihatan ada yang toxicnya nggak kelihatan jadi kalau yang toxicnya kelihatan misalnya dia langsung ngehina ngasih hat komen gampang banget kan itu mereka tinggal di blog aja tapi ada beberapa teman-teman yang kelihatannya kayak mereka memberikan saran tapi sebenarnya itu ngejatuhin kamu kayak membuat kamu mikir ulang aku harusnya ngepload video apa enggak ya jadikan dulu waktu awal-awal aku ngepload video sempet vakum dulu habis itu setelah beberapa bulan baru ngepload video lagi yang selain karena kesembukanku ya banyak aja orang yang di belakang ngomong kamu tuh harusnya kayak gini kamu harusnya kayak gini jadi kesannya kayak kita buat itu salah semua padahal nama kita buat video di awal ya itu harusnya dimotivasiin dulu jalan aja dulu setelah kita upload video yang kesekian kali baru kita itu dikasih tahu kamu harusnya begini harusnya begini harusnya begini kayak gitu karena kalau misalnya baru mulai upload video pertama terus udah itu langsung dibilang kamu salah ini salah ini salah kayak lo kayaknya aku enggak berbakat nih bikin channel bikin video kayak ya udah oke ngedown langsung nah jadi bagi teman-teman yang punya teman-teman toxic atau yang semi toxic yang tidak terlihat mending dihindari aja deh kalau enggak teman-teman nggak akan bisa berkarya sampai kapanpun believe me dan udah itu orang-orang yang yang toxic oke yang jelas toxicnya mereka biasanya memang tidak berkarya sama sekali nah kalau orang-orang yang dia toxicnya terselubung ini biasanya diberkarya ya terus sudah itu alasannya adalah karena dia enggak mau karya tersaingi jadi gimana caranya ya dengan cara menyindir-nyindir kayak memberikan masukan tapi sebenarnya itu bukan positif vibes juga nah yang paling penting teman-teman jalan aja orang-orang yang seperti itu akan selalu ada pasti selalu ada apakah teman-teman baru mulai di tengah atau mungkin nanti sudah sukses orang seperti itu akan selalu ada kalau misalnya teman-teman fokus kepada orang-orang yang toxic dan semi toxic misi tadi pasti enggak akan jalan kemana-mana terutama yang baru mulai di awal jadi saranku adalah kalau teman-teman punya ide aku buat konten seperti ini buat aja selama itu tidak apa enggak head speech enggak menyinggung Sarah enggak menyakiti orang lain kenapa enggak untuk dibuat gitu kalau bisa teman-teman bisa cari informasi bermanfaat itu juga jauh lebih bagus Oke gitu aja terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir tutup semangat bikin konten dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya